Tim Satgas Terpadu Kemanusiaan mengevakuasi 14 penderita gizi buruk dan campak ke RSUD Agats menggunakan kapal Satpol Air Polres Mimika. Satgas Terpadu juga mengantarkan sejumlah barang medis dan bahan makanan untuk diserahkan kepada yang membutuhkan. Bahan makanan yang diberikan diantaranya berbagai macam biskuit, susu balita, air mineral, beras, minyak, dan bahan makanan lainnya. Setelah itu tim mengevakuasi 11 penderita gizi buruk, 1 patah kaki dan tangan, 2 bayi terkena campak dengan mengikut sertakan orang tuanya untuk dirujuk ke RSUD Agats Kabupaten Asmat menggunakan kapal milik Pol Air Polres Mimika. Selanjutnya korban dibawa ke RSUD Agats. Para korban yang mayoritas anak-anak itu segera mendapat tindakan medis. Selain itu korban juga diberi makanan tambahan agar kondisi fisik mereka kembali pulih. Terima kasih telah menonton!